Polres Metro Jakarta Barat membongkar praktek porno aksi tarian erotis yang disiarkan secara langsung melalui sebuah aplikasi media sosial. Dua wanita muda yang berperan sebagai penari erotis dan seorang pria sebagai agensi diamankan petugas di tiga lokasi terpisah. Dua wanita muda berinisial PP dan LS ini digelandang petugas bersama seorang agen mereka berinisial DSP. Di Polres Metro Jakarta Barat selasa siang. Mereka diciduk petugas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Pulau Gadung, Jakarta Tibur. Dari tangan para tersuaga, petugas menyita pakaian yang dikenakan saat menari erotis, ponsel dan buku radekening, serta sejumlah peralatan porno aksi lainnya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika petugas Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli cyber di sejumlah aplikasi media sosial. Hasilnya, petugas mendapati sebuah aplikasi yang berisi konten-konten porno aksi, termasuk menggelar siaran langsung tarian erotis. Dalam sebulan, para tersangka meraup keuntungan 6 hingga 12 juta rupiah yang diperoleh dari para penonton siaran langsung. Pada siang hari ini, cara mereka mendapatkan duit itu seperti apa? Ya dari hasil konten tersebut, konten tersebut dia makin banyak yang menonton itu kan akan banyak merauk keuntungan buat sistem gift yang ada masuk di akun masing-masing. Tadi saya sampaikan itu ada dua akun yang digunakan tadi, yang dengan akun ayam dan akun pupil ya tadi, kalau nggak salah saya sampaikan tadi. Dari situlah, semakin banyak yang nge-life berarti dia semakin banyak yang mendapatkan, semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan.